4 Fakta Menarik Tentang Argentina Juara Piala Dunia 2022 di Qatar Argentina, negara di Amerika Latin ini pasti sedang menjadi buah bibir sekarang ini. Karena juara piala dunia sepak bola di Qatar. Dan Argentina memang gudangnya pemain bola legendaris. Semua orang pasti kenal, dulu Mario Kempes kemudian Maradona pemain legendaris yang tidak ada tandingannya. Hilang Maradona sekarang muncul Lionel Messi. Di samping gudangnya para pemain bola kaki dunia, ada beberapa fakta menarik dari Argentina ini. Dikutip dari liputan 6.com, inilah 4 fakta menarik dari negara Argentina. 1. Sistem Pemerintahan Argentina merupakan sebuah negara republik, demokrasi dengan sistem pemerintah federal. Argentina memiliki 23 provinsi dan 1 kota otonomi Buenos Aires sebagai ibu kota. Masing-masing provinsi memiliki otonomi kepemerintahan sendiri. Cabang pemerintahan tertinggi ialah presiden sebagai lembaga eksekutif dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Argentina. Lembaga legislatif terdiri dari dua kamar yaitu Honorable Senado de la Nación, Senator, dan Honorable Camara de Diputados de la Nación, Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem yudikatif di Argentina terdiri dari Mahkamah Agung, Dewan Kehakiman, Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi untuk naik banding. 2. Rumah bagi titik tertinggi dan terendah di belahan bumi selatan Gunung Acongkagua yang terletak di Mendoza menandai titik tertinggi di belahan bumi selatan dengan puncak setinggi 6.962 meter, mengutip South America Backpacker. Gunung ini adalah salah satu dari seven summits dari tujuh benua. Pendakian Acongkagua pertama yang tercatat terjadi pada 1897 dan dipimpin oleh pendaki gunung Inggris yang terkenal Edward Fitzgerald. Sebaliknya, titik terendah di belahan bumi selatan adalah Laguna del Carbon, sebuah danau garam yang terletak di Provinsi Santa Cruz. Diterjemahkan menjadi Laguna Batubara, cekungan ini berada 105 meter di bawah permukaan laut dan juga merupakan titik terendah ketujuh. 3. Larangan menamai Messi Lionel Messi menjadi salah satu dari dua pesepak bola Argentina paling terkenal di dunia selain Maradona. Tak heran bila banyak orang terinspirasi untuk menamai anaknya dengan nama olahragawan tersebut, termasuk di kampung halamannya, di Rosario. Namun, pejabat pemerintah di Rosario saat ini melarang orang tua untuk menamai anak-anak mereka Messi. Pasalnya, nama Messi adalah nama keluarga, bukan nama pertama sehingga tak boleh digunakan lagi. 4. Rumah Tari Tango Bisa dibilang salah satu tarian Amerika Latin paling terkenal. Tango dikenal karena semangat dan intensitasnya. Tarian ini berasal dari ibu kota Buenos Aires selama abad ke-19. Awalnya banyak dilakukan di daerah miskin di Dermaga. Karena itu, banyak orang Porteos menganggapnya rendah dan tidak menyenangkan. Persepsi itu akhirnya berubah dan Tango menjadi global, menjadi fenomena budaya yang secara luas identik dengan Argentina. Ada banyak tempat di seluruh negeri untuk menonton Tango Argentina. El Beso dan Piazzolla Tango adalah dua pilihan paling populer. Nah, itulah empat fakta menarik dari negara Argentina yang mungkin perlu kita ketahui. Semoga suatu saat kita dapat berkunjung ke sana melihat sendiri negeri pesepak bola dunia ini, serta melihat tari Tango yang menawan. Aswil Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Pastikan kamu sudah subscribe dan like serta memberikan komentar. Sampai jumpa dengan fakta menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!